Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun anda berada Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk anda Dan juga semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Nah pemirsa syukur Alhamdulillah Allah memberikan ribuan nikmat kepada kita semua ya pemirsa ya Karena hingga hari ini kita masih bisa membuka mata kita Tentunya ini merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita Untuk memberikan kesempatan untuk kita berbuat baik Jadi semoga hari ini bisa kita lalui dengan sentiasa berbuat baik Dan tentunya harus diawali dengan senyuman Dan kita kembali lagi pemirsa di acara Inspirasi Sukses Bersama Kalsar Management masih bersama saya Irmalia Septiana Dimana seperti biasa kami akan berbagi tentang hikmah Tentang cerita yang insya Allah akan memberikan motivasi lagi kepada kita semua Dan pastinya juga pemirsa kita nanti akan mendapatkan ide-ide baru Nah siapa sangka kalau misalnya kita sekarang nih mungkin lagi bingung mau ngapain ya Terus jadi seorang ibu rumah tangga apalagi kadang-kadang nih Kalau jadi ibu rumah tangga suka bosen di rumah ya gak sih Pengennya keluar Tapi kalau misalkan kita keluar tapi tanpa sebuah acara ataupun urusan yang memang penting Rasa-rasanya juga tak elok Nah tapi kali ini saya akan berbagi ide cerita bersama dengan seorang wanita Yang sukses tentunya di dalam keluarga beliau Juga tentunya dalam usahanya insya Allah Tapi saya kenalkan dulu ya darah sumbernya seperti biasa sudah bersama dengan saya Kali ini Kang Edvan M. Kalsar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ampun kenapa sih semakin bahagia aja hari-harinya Amin insya Allah Senang ya bisa jumpa lagi ya Semoga bisa seri-seri ketemu Amin Amin Dan pemirsa juga kalau misalkan mau ada yang ketemu nih sama Kang Edvan Langsung bisa datang ke TV Muhammadiyah Kalau emang lagi syuting ya Jadi bisa bener-bener nanya langsung Bisa ngobrol langsung Pokoknya bisa berbagi kisah langsung Iya nah syutingnya itu yang kapan kan Syutingnya itu yang kapan ya Jadi kalau misalkan mau ketemu juga bisa juga ikutin dulu nih Instagramnya Kang Edvan di Edvan M. Kalsar Kadang-kadang kisah update di Instastory Iya betul banget Dan setiap aktivitasnya nih Kang Edvan emang demen banget update ya Atau memang itu merupakan satu bagian dari informasi Kang Edvan gitu Untuk berbagi informasinya juga kepada kita semua Jadi kita bisa akses dan itu di Edvan M. Kalsar Karena disitu juga nanti akan ada berbagai kelas gitu ya Aktivitas-aktivitas seminar public speaking juga ya Kang Edvan ya Di media sosialnya akan dibagikan Jadi pemirsa yang belum follow langsung follow dulu ya Instagramnya Kang Edvan di Edvan M. Kautar Atau ada apa lagi Kang Edvan? Atau kalau teman-teman memang pemirsa di rumah suka dengan public speaking Berbicara depan umum bisa juga di follow public speaker community Dalam bahasa Inggris ya At public speaker community Banyak informasi, banyak ilmu baru Bukan hanya tentang public speaking sih Berbagai ilmu yang juga mudah-mudahan insya Allah bermanfaat Alhamdulillah insya Allah nanti harus di follow Jangan cuma follow akun-akun gosip aja ya Oke deh Nah seperti yang sudah saya janjikan pemirsa Karena kali ini kita akan berbincang dengan seorang wanita Ini kalau saya jadi seorang ibu rumah tangga Udah gampang banget bosan Dikit-dikit harus telpon teman Ngajak jalan kemana Gak penting Cuma kerjanya gak bisa ngabisin uang ke keluarga aja ya Tapi kali ini saya bertemu dengan sosok yang insya Allah akan menginspirasi kita semua Yakni Mbak Dewi Satika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah cerah sekali ya dengan warna pinknya Senang deh bisa jumpa dengan Mbak Dewi Ini panggilnya Mbak Iwet ya Aku panggil Iwet Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Sangat semangat banget Mokadu Mbak Irma Salih Wah Alhamdulillah juga masyarakatnya Senang banget Kelihatan pemirsa Itu yang tadi saya katakan Bahwa kita harus mengawali hari-hari kita dengan senyum Ini Mbak Iwet sudah membutihkan kepada kita Semua Dan Mbak Iwet ini adalah seorang manajer pemirsa di sebuah perusahaan Dan juga beliau tidak hanya bekerja sebagai seorang manajer saja Menangka juga memiliki usaha dalam bidang event organizer ya Luar biasa sekali Dan segudang kerjaannya pasti namanya perempuan ini tidak pernah lepas dari pekerjaan Karena kalau kita suka denger dakwa-dakwa nih Pak Usad-Usad bilang Kalau suami habis pulang kerja bisa tidur Tapi kalau istri kerjanya 24 jam Tapi masih punya juga kegiatan lainnya Selain tugasnya Kewajibannya sebagai seorang istri luar biasa sekali Mbak Iwet Mantap Nanti berbagi kisah ya Salah pemirsa ya Boleh Oke Nah Mbak Iwet ini Tadi Aktifitasnya di rumah benar seorang manajer juga Punya usaha I.O. juga Itu kerjanya kantorannya emang office hour kan atau gimana? Office hour Bahkan kalau misalnya di kantor karena ya kalau seorang manajer Biasanya gak hanya juga jam 5 langsung time pulang gitu kan Karena kita juga sebagai role model Jadi ya mau gak mau sambil nunggu-nunggu azan maghrib Solat maghrib Lalu itu baru kita pulang Nah sampai pulang di rumah Biasa nyampak-nyampak anak dulu Ngajarin belajar Sebenarnya itu kita tidur bareng Oke luar biasa sekali ya Padat ya Padat ya Karena kalau misalkan ini selin sampai Jumat Atau kadang-kadang weekend juga masih ada kerjaan kantor gitu Weekend juga sebenarnya masih ada kerjaan kantor Jadi terkadang karena kan kalau aku di bidangnya juga di kantor ada event dan trainer Jadi pastinya kalau weekend itu kalau lagi dibutuhkan memang ada event Ya mau gak mau sampai bahkan harus keluar kota juga sih Wow Alhamdulillah dapat izin ya kak Tapi pemirsa memang kadang-kadang kalau kita lihat nih Oh manajer ya udahlah udah enak Jadi bisa keluar kapan aja pulang kapan aja Tapi sejatinya seperti yang Mbak Ewat sampaikan Sebenarnya menjadi seorang manajer juga punya jabatan yang tinggi Dalam sebuah perusahaan pun malah semakin menurut kita untuk menjadi role model gitu ya Bagi karyawan ya Mbak Ewat ya Sempet kayak capek gak sih kerja kantornya gitu Dibilang capek kalau-kalau dari karena passion juga gitu kan Sebenarnya sih dijalanin jadi enjoy Tapi lapak-kelapaan kan dengan berjalannya Karena kan gak mungkin setiap sampai nantinya kita mau jadi karyawan terus kan ya Mbak Irma ya Jadi dengan adanya mulai merintis usaha berjalan Nah harapannya sih usahanya lancar sehingga nantinya kita udah jadi usaha mandiri Sama terutama sih contohnya Oke untuk ke Mas Edvan Jadi entrepreneur Gue luar biasa sekali kalau ini sih udah emang role model makanya Selalu hadir di inspirasi sosial supaya Mbak Irsa juga jadi terinspirasi gitu ya Termasuknya juga terinspirasi sebenarnya Jadi kita suka polo-poluan gitu kan Ikutin aktivitasnya Tapi disini tadi usaha sambil kerja Artinya kayak kerjanya aja sebenarnya Mbak Ewat kok udah luar biasa padat ya Untuk jadi role model bahkan pulang sampai maghrib apalagi jalanan ibu kotan luar biasa ya Sebenarnya bukan sampai di kantor sampai di jalan ya kadang-kadang ya Tapi kepikiran juga untuk membuka sebuah usaha Itu gimana ceritanya? Nah sebenarnya sih inspirasi dari pekerjaan yang aku jalanin juga sih Mbak Irma Karena kan aku juga ngurus event, ngurus trainer Jadi karena disitu udah jadi passion aku untuk mengurus event dan trainer Akhirnya aku punya niatan tadi yang kita kayaknya harus usaha mandiri Apalagi semenjak gabung di public speaker community Komunitas juga Iya betul Aduh aktif di komunitas public speaking Iya Padahal ya Lumayan gitu kan Jadi semenjak gabung di public speaker community Jadi semakin menambah inspirasi untuk oh ya segera mandiri nih kayaknya Karena gak mungkin terus-terusan kita jadi bekaway gimana caranya kita juga jadi bos gitu kan Oke seneng banget luar biasa sekali Tapi kalau misalnya Kak Envan sendiri nih Emang sibuk gak sih kalau misalkan ngeliat perempuan kayak gini nih Kalau Kak Envan misalnya mendukung apa gimana nih melihat kesibukan seorang perempuan? Iya dukung-dukung aja lah Dukung-dukung aja? Dukung-dukung aja Ngebayanginnya gimana nih? Iya apalagi jika orang tersebut memang memiliki passion di bidang yang memang dia jalani gitu Selama dia tidak mengeluh selama dia bisa menyeimbangkan antara kewajiban kepada keluarga dengan kewajiban kepada kantor It's okay menurut saya it's fine gitu Tapi memang basically semua karyawan ujung-ujungnya adalah akan menjadi pengusaha Iya gak sih? Lihat aja coba kalau kita perhatikan semua karyawan yang hampir mau pensiun akan diberikan sebuah training Apa trainingnya? Training untuk pensiunan itu apa isinya? Training wirausaha Jadi memang ujung-ujungnya akan menjadi pengusaha gitu loh Ujung-ujungnya akan menjadi pengusaha Nah tinggal kita pilih mau pindah jadi pengusaha di usia yang mau pensiun Atau di usia yang masih produktif dan masih muda Masih produktif dong jadi kasih semangat masih lebih Karena ketika berwirausaha gak mungkin langsung sukses Ya mungkin sih tapi 1 banding 10 lah ya Tapi pasti akan mengalami berbagai rintangan, berbagai kegagalan dan sebagainya Yang mana jika itu kita lalui ketika produktif, usia masih muda Oh kita masih bisa bangkit, semangat, belajar lagi, coba lagi dan sebagainya Tapi jika sudah di usia yang hampir pensiun Senja Ya senja Yang mana fisik juga sudah berbeda Kemudian pola pikir pun pasti sudah berbeda Tenaga sudah berbeda Nah itu yang harus kita mulai pikirkan Jadi bagus banget sih Langkahnya sudah tepat ya? Sudah tepat karena mulai dari sekarang sudah Maksudnya masih jauh dari kata pensiun Sudah mulai berpikir untuk mandiri, itu keren Oke tapi tadi ya kalau misalkan dikatakan seperti ini dengan sibuk yang luar biasa Kan sebenarnya ada keluarga Biasanya juga jadi bertanya-tanya nih Anak-anaknya sudah gede kali ya, sudah dewasa kali ya Jadinya bisa ditinggal-tinggal, gampang aja kerja keluar kota dan lain-lain Kebetulan untuk anak saya sendiri itu masih usia 5 tahun Jadi masih TK Jadi usia 5 tahun kalau misalnya ditinggal Sebenarnya untungnya Anak saya memang dari kecil sudah diberi pengertian Kalau saya tinggal keluar kota Dia mengerti bahwa maunya bekerja Asalkan memang saya harus melakukan waktu setelah bekerja itu dengan anak saya tentunya Dan itu selalu dibaginya demikian ya Artinya setiap habis kerja keras misalnya di luar sana Di rumah mau gak mau harus tetap semangat untuk ngajarin anak Ketemu sama anak Bukannya langsung parkir mobil Terus masuk kamar tidur Kadang-kadang ada yang orang bilang nih pemirsa Makanya kalau ada beberapa kasus keluarga Dimana menganggap ibu yang bekerja misalnya Ataupun ada orang tua yang bekerja terlalu keras Akhirnya anak belum bangun, orang tua sudah berangkat Kemudian orang tua pulang, anak sudah tidur dan lain sebagainya Sebenarnya masih bisa dibagi dengan aktivitas-aktivitas yang lain ya Mbak Iwet ya Baru biasa sekali Dan pemirsa nanti kita akan berbincang lagi pastinya dengan Mbak Iwet Tentang usahanya Kenapa harus memilih IO tadi Selain memang sudah passionnya disitu untuk mengurus event Training dan lain sebagainya Tentu kita juga ingin mengetahui Seperti apa upaya dilakukan oleh Mbak Iwet untuk membangun usahanya Tersebut sesaat lagi tetap di inspirasi sukses Saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya Salah satunya melalui seminar dan pelatihan Namun seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan Kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia Kautsar Manajemen Kami siap memberikan pembicara-pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya Motivasi, Public Speaking, Leadership, Service Excellence, Sales Marketing, Spiritual, Culture Building, MC, Outbound, dan Storyteller Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama founder kami, Edvan Muhammad Kausar Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!